Banyak cara yang dapat dilakukan sambil menunggu waktu berbuka puasa alias ngabuburit. Salah satunya dengan berolahraga. Bukan sembarang olahraga, namun olahraga yang disunahkan oleh Nabi Muhammad, yaitu memanah. Pasang anak panahnya, rentangkan busur, bidik sasaran lalu panah. Olahraga yang satu ini kini bisa dilakukan siapa saja, tidak terbatas hanya atlet profesional. Salah satu tempat wisata di kota Salatiga menyediakan wahana memanah bernama The Emerick. Wahana memanah di tengah nuansa alam ini bisa menjadi alternatif untuk ngabuburit, sekaligus mengumpulkan pahala di bulan puasa. Kenapa? Pasalnya selain berenang dan berkuda, memanah merupakan olahraga yang disunahkan Nabi Muhammad. Sambil nungguin buka puasa gitu. Ngabuburit cerita. Kenapa milih panahan, Mbak? Gimana ya, jadi panahan ini kan termasuk sunnah rasul ya, sambil main-main dapat pahala gitu lah. Ya lumayan susah ya, apalagi kan ini berat kalau yang belum biasa. Biasa palingan tangan ini pasti cepat, capek. Tadi gak kena target berapa kali? Baru tiga kali, Mas. Terletak di kaki gunung Merbabu, hawa dingin khas pegunungan menambah nuansa alam yang kental bagi para pengunjung. Tidak ketinggalan, taman-taman sekitar yang tertata rapi dan memanjakan mata. Di sini pengunjung didampingi instruktur berpengalaman yang dengan senang hati memberikan instruksi untuk meningkatkan akurasi dalam memanah. Bagi yang belum terbiasa, memanah target berdiameter 50 cm dari jarak 10 meter ini cukup menyulitkan. Secara umum kesulitan tidak ada, hanya memang banyak yang belum terbiasa. Jadi memang harus banyak latihan, banyak latihan untuk itu. Kemudian kekuatan ini kan juga cukup berat-berat banyak untuk powernya juga mempengaruhi semakin jauh. Berarti butuh konsentrasi yang lebih, butuh akurasi bidikan yang tepat. Alhamdulillah, bisa menjalankan sunar rasul sambil melatih fokus dan konsentrasi. Anda cukup merogoh kocek sebesar 30 ribu rupiah dan mendapatkan waktu 20 menit untuk membidik sasaran sebanyak mungkin. Sudah beberapa kali mencoba, tapi masih belum bisa kena target yang di tengah. Karena memang olahraga ini butuh konsentrasi, butuh mengatur nafas. Dan tentunya cukup menguras energi. Yudai Rianto melaporkan untuk NET. Terima kasih.